Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih karunnya Tuhan, berkat perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 40-43. Tertulis demikian. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir jaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan bapak mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sudaran dikasih Tuhan, dalam Alkitab istilah kata Yunani Kronos dan Kairos berulang kali muncul. Dua kata ini berhubungan dengan waktu. Hanya ada perbedaannya. Kronos mengacu pada waktu yang terukur, yang berdetak atau yang berjalan. Dengan kata lain Kronos adalah gerakan maju waktu yang kita ukur dengan jam, hari, bulan, dan tahun. Sedangkan Kairos mengacu kepada saat yang tepat untuk melakukan sesuatu Atau momen yang telah ditetapkan untuk sesuatu terjadi. Kita hidup dalam Kronos. Itu sebabnya alur kehidupan kita akan disebut dengan Kronologi. Di dalam Kronos itu ada Kairos. Yaitu waktu di mana kita mengambil tindakan dan keputusan yang penting dan tepat sesuai kehendak Tuhan. Dan melewatkan Kairos tanpa tindakan yang tepat bisa berarti melewatkan kesempatan berharga. Sebab Kairos tidak selalu datang dua kali. Sudaran dikasih Tuhan, kita membaca dalam ayat-ayat ini Bahwa pada akhir jaman akan ada pemisahan orang benar dan orang tidak benar. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dilemparkan ke dalam siksaan yang kekal. Sementara orang-orang yang benar, yaitu setiap orang yang percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Akan hidup selama-lamanya dalam kemuliaan Bapak di surga. Kita perhatikan dari ayat ini saudara. Bahwa untuk akhir jaman yang masih jauh di depan, Tuhan telah menetapkannya jauh hari sebelumnya. Walaupun secara kronologi, kedatangan Tuhan itu masih jauh. Tapi Tuhan sudah membuat suatu ketetapan sebelum itu semua terjadi. Apa makna dari hal ini bagi kita saudara? Maknanya adalah, kalau Tuhan saja telah menetapkan peristiwa akhir jaman itu Jauh sebelum hal itu menjadi kenyataan, maka sudah seharusnya kita pun menetapkan keputusan kita sekarang ini Untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebelum semuanya menjadi terlambat. Jangan pernah menunggu nanti, tapi tetapkanlah hati kita saat ini. Hari ini adalah kairosnya Tuhan untuk kita bertobat dan berubah apabila kita masih hidup dalam dosa. Jangan menunda-nunda, kita tidak pernah tahu kapan saatnya akan tiba. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka tidak ada lagi kesempatan karena kairosnya sudah lewat. Sekarang adalah waktu kemurahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang adalah saatnya kita bertindak untuk hidup benar dalam kasih karunianya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ketujuh tertulis, Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Seperti dikatakan di atas, Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hari ini saudara adalah kairosnya Tuhan buat kita. Kalau saudara selama ini hidup menjauh dari Tuhan, tidak percaya dan melakukan dosa-dosa, Hari ini adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan pertobatan dan percaya kepada Tuhan. Jangan tunggu besok saudara, tapi lakukanlah hari ini. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya agar saudara diselamatkan. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yang telah datang untuk menebus segala dosaku. Aku percaya kepada-Mu ya Tuhan, ampunilah dosaku dan masuklah dalam hidupku. Pimpinlah aku sekarang ini dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Bagi saudara yang telah menerima Tuhan Yesus, Teruslah belajar Alkitab dan hiduplah dalam kehendak firman Tuhan. Berilah diri saudara di baptis dan setialah selalu dalam iman saudara kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini, Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tidak menyianyikan kairos-Mu, Waktu yang Tuhan berikan untuk kami melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus untuk selalu hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami dengan kasih karuniamu. Bimbing kami ya Roh Kudus, Supaya kami menjalani kehidupan ini dengan kemenangan senantiasa. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tapi sungguh ya Tuhan dengan kekuatan-Mu dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, Kami mampu untuk selalu hidup benar dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapak kami bersyukur untuk anugerah keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin kami di sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan dan menyenangkan hatimu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, Jamah ya Tuhan berikan kesembuhan, Yang lemah Tuhan kuatkan, Yang terikat oleh dosa dan kuasa kegelapan, Lepaskanlah mereka ya Tuhan. Dan bagi yang sedang dalam masalah pergumulan, Berikan jalan keluar kepada setiap mereka. Terima kasih Bapak kami bersyukur, Hidup kami senantiasa penuh berkat dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, Doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi, Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, Menyertai kita semua, Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat, Dan kekuatan buat sudara semua. Dan roh kudus akan menolong sudara, Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sudara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.